selamat menikmati 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 pakai yang kunci 17 ini ya sip ini pembakaran busi sudah pasti kering ya karena memang sehernya tidak ada oli ya kemudian kita masukkan selang ke dalam lubang busi ya ini harus benar-benar masuk jangan meleset coba baterainya itu agak jauh ya ini pastikan sudah masuk coba dekat sandi kelihatan ya ini sudah masuk kemudian kita masukkan sini masukkan oli gardanya ya oli bekasnya ke dalam lubang busi ya secukupnya aja kemudian kita tiup ya seperti itu kemudian kita akan kontak ya kontak kontak kemudian kita starter ini agar olinya dia melumasi pistonnya ya sebentar ya seperti ini ini agar olinya masuk kalau perlu kita tutup pakai tangan agar olinya menyebar di clap cukup kita coba pasang businya kita kencangkan ya oke guys ini setelah dilakukan dimasukkan dimasukkan oli ya di dalam busi ya filter udara sudah dilepas api juga sudah di cest ini ternyata tidak mau hidup juga berarti ini ring sharenya nyaket ini guys ya karena kehabisan oli jadi ring share nyaket tidak mengembang akhirnya kompresi dia gak ada hilang ditutup pakai tangan itu kecil nanti dicek juga clapnya apakah nanti clapnya ada yang retak kayak seperti NMAG yang terdahulu ini harus dilakukan pemokaran ya di sip terus ya guys udah ya ini ketop mah coba dulu sharenya ya sip ya ini guys ini sampai dilepasnya pakai tracker khusus ya sharenya itu kena guys ya sampai baret seperti ini si ring share ini gak bisa berkembang jadi kompresi tidak ada ya ini seperti predisi saya tadi ini ring yang berkembang jadi motor mau hidup cuma nembak-nembak aja gak mau jalan ya ini karena macet sharenya kalau clapnya aman ini clapnya gak ada yang pecah ya kalau M-neck yang dulu M-neck N-Mack yang dulu itu ininya pecah ya jadi kompresi hilang waktu itu olinya masih ada tapi kalau yang N-Mack ini habis olinya ini bloknya ini bloknya sampai kena bloknya sampai baret parah ini kalau motor M-neck tidak bisa di quarter ya harusnya kalau mau di quarter di overboss dulu kalau enggak diganti satu set bloknya ini nanti ini akan ditanyakan dulu di owner nya mau diganti satu set apa di overboss ini kalau ganti harusnya di toko online ya kalau dari sini kayaknya yang ready itu gak ada harus pesen dulu ya bagi teman-teman yang punya N-Mack hati-hati jangan sampai kehabisan oli nanti sampai seperti ini ya ini biayanya agak lumayan di bawah 1 jutaan masih itu ya nanti video dilanjut kalau pemasangannya semoga bermanfaat video dari saya jangan lupa bantu subscribe-nya agar saya bisa rajin berbagi ilmu dengan teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi salam pembinaan mantap selamat menikmati